Intro Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan hari Minggu 18 Juli 2021 Love Story The Series bertahan di peringkat 10 Asik-asik, LSTS berhasil bertahan nih Tapi lagi-lagi masalah Mama Anita bikin Maudie sakit kepala Untung aja ada Ken yang selalu siap nemenin Maudie Anjani turun di peringkat 9 Ada nama Mas Amar di rumah sakit Apa Anjani berhasil ngebuktiin ya kalau Mas Amar tuh belum meninggal Anjani tuh gak mau kalau anak dalam kandungannya itu jadi anak yatim Tapi apa bener yang Mas Amar tuh masih ada? Jangan-jangan ini hanya ilusi Anjani aja Badai pasti berlalu, bertahan di peringkat 8 Hmm, si Iska dapet kiriman surat nih di kamarnya Tapi suratnya itu berisi pengadilan sidang perceraian loh Ini Leo yang kirim untuk siapa ya? Dikam penasaran aja deh FTV, Seblak Empire Hentikan Ledakan Cinta ada di peringkat ke-7 Widih, FTV berhasil loncatin LSTS dan Anjani Judulnya aja udah kocak banget nih Jadi Seblaknya tuh bisa bikin jatuh cinta ya Lagi-lagi yang main area saloka Fix deh, udah pasti laku banget Upin dan Ipin bertahan di peringkat ke-6 Si Meme tuh baik banget ya Kadang cerita Upin-Ipin ini tuh bisa bikin kita inget masa kecil Seru banget deh pokoknya Ayo Upin, semangat lagi Dari jendela SMP bertahan di peringkat ke-5 Widih, Renald Ramadhan, pemeran Kasatria Kakaknya Wulan akhirnya balik lagi ke DJS nih Beberapa bulan menghilang Ternyata Renald diketahuin dirinya sempat terjerat kasus narkoba Huh, dia pun sempat membagikan momen ketika berkumpul lagi Sama para pemain dari jendela SMP Dilihat dari instastorynya nih Sosok pemeran Satria merupakan tokoh yang cukup mencuri perhatian nih Di sinetron DJS Dan sempat tersorot karena Renald adalah mantan pacar di Dahau Buku harian seorang istri bertahan di peringkat ke-4 Duh, ya ampun Episode kali ini bener-bener bikin terharu banget ya Oma udah tau kalo Mas Dewa bukan darah daging keluarga Buana Dengan berat hati, Oma akhirnya ngusir Mas Dewa dan Nana dari rumah Buana Aduh, sedih ya harus nerima kenyataan ini Ya, semoga aja Mas Dewa sama Nana keluar dari rumah Buana bisa lebih bahagia Masterchef Indonesia bertahan di peringkat ke-3 Asik, top 7 ini kali ini gak ada yang pulang Berarti masih ada waktu lagi nih Buat mulai ke resep makanan yang lebih enak Kalo kamu dukung siapa? Amanawali bertahan di peringkat ke-2 Yailah, si Ismet bener-bener dah Masa emaknya minta duit sumbangan buat nikahan sama Bu Ani sih? Dibiarin lagi sama Ismet Aduh, ada-ada aja deh Tapi Fatin lagi sakit apa ya? Bikin khawatir aja deh Di peringkat pertama yang pastinya adalah ikatan cinta Andin cemburu nih sama pemain baru ikatan cinta Yang katanya sih bakal jadi penggondanya Mas Al Baru ketahuan ketemu di cafe aja Andin udah gak bisa tidur nih Tapi perempuan itu bener ada niatan deketin Mas Al gak ya? Bikin khawatir aja deh 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 Bikin khawatir aja deh